Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Elan Suherlan, resmikan Rumah Restoratif Justice dan Balai Rehabilitasi Narkoba Napsa Adiaksa di Kota Sungai Penuh yang dilakukan secara virtual pada Kamis kemarin, bertempat di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Elan Suherlan, resmikan Rumah Restoratif Justice dan Balai Rehabilitasi Narkoba Napsa Adiaksa di Kota Sungai Penuh yang dilakukan secara virtual pada Kamis kemarin, bertempat di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Dihadiri Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Segda Kota Sungai Penuh, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Kastim 0417 Kerinci, Kapolsek Kota Sungai Penuh, dan Direktur Rumah Sakit MH Tolib Sungai Penuh, serta PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Sungai Penuh Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Antonius Despinola, mengatakan, di Kota Sungai Penuh terdapat 13 rumah restoratif jastis, 4 di wilayah kecamatan Pasasir Bukit, dan 9 di wilayah kecamatan Kumendebai Terbentuknya rumah restoratif jastis dan balai rehabilitasi narkoba nabsa adiaksa ini, tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Sungai Penuh dan unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat Ia berharap kedepannya setiap desa bisa memiliki rumah restoratif jastis, karena rumah restoratif jastis untuk menyelesaikan perkara yang tidak melalui proses persidangan di pengadilan negeri Sungai Penuh, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Di Kota Sungai Penuh ada 13 rumah RJ, 4 dari pesisir Bukit, 9 dari kecamatan Kumendebai Terbentuknya rumah RJ ini tidak lepas dari dukungan Forkopimda, terutama Pak Wali yang telah berkenan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada kita Dan kita juga meresmikan balai rehabilitasi narkoba adiaksa, harapan kita ke depannya nanti bisa memiliki balai rehabilitasi narkoba dan bisa memiliki rumah RJ setiap desa Melalui rumah RJ itu melakukan penyelesaian perkara tidak melalui proses pengadilan tetapi proses restoratif jastis mengembalikan kepada keadaan semula Jadi kalau ada perkara-perkara kecil tentu ada syarat-syaratnya di mana perkara tersebut tidak menimbulkan kerugian lebih dari 2 juta setengah Dan perkara tersebut telah melalui perdamaian, saling bermaafan di antara para pihak yang bersengketan Dari Kota Sungai Penuh, Muli Adi, Baik TV Jambi, melaporkan